beginilah cara memanggil angin dengan bersiul Halo pecinta layang-layang, nama saya Nuki selamat menyaksikan pertandingan di SMP 28 Padang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali kita tampilkan pertandingan layang-layang hari ini hari Senin tanggal 4 Januari 2021 dan kita saat ini berada di depan SMP 28 Padang dan ini merupakan ronde pertama pertandingan hari ini dengan kondisi cuaca cukup cerah, mendung tapi tidak gelap tapi angin sangat tipis, tipis sekali sehingga mungkin agak kesulitan peserta naikkan layang-layang seperti apakah pertandingan hari ini kita saksikan saja sampai selesai yuk nah ini dari depan SMP 28 putih pangkat mengepakkan sayap mencoba udara di SMP 28 ini dan sudah ada mungkin belasan ini layang-layang yang naik hari ini kita belum hitung ada beberapa yang sudah jauh yang lumayan jauh seperti ini salempang dan juga ada rekan-rekannya ada pocong di sana pocong ada ungu ada pocong pocong ada dua ternyata atas bawah nah ini pocong pocong ketemu pocong oh bukan yang satu ini bukan pocong ini pucuk rabuang nah memang angin sangat tipis sehingga sulit untuk melomba layang-layang putih pangkat ini baru naik juga kayaknya mesti harus turun lagi karena tidak bisa dilomba putih bis nyangkut di benang layang-layang yang lain akhirnya jatuh seperti inilah kalau layang-layang kekurangan angin sulit untuk dilomba dan juga sulit untuk melenggak lengkok ada juga layang-layang yang nekat sampai ke bawah yep akhirnya nah itu kan hampir saja jatuh dan nyangkut di pohon pagar saat ini sudah masuk waktu cadangan 14 menit artinya sudah 6 menit tandingan ini dimulai karena lapangan ini cukup dan sangat luas jadi peserta ini sangat leluasa memilih lokasi dimana mau menerbangkan layang murai tiga warna take off sepertinya angin sudah sedikit berembus sudah bisa memberi angin segar kepada lang layang nah ini sepertinya peserta sudah bisa melompat layang-layangnya putih pengkat coba lagi untuk yang kedua kali lebih jauh putih pengkat dianjungkan supaya bisa merasakan angin ya mudah-mudahan putih pengkat berhasil nah beberapa layang-layang sudah cukup jauh namun ini masih ada banyak waktu untuk melomba layang-layang karena saat ini masih dalam waktu cadangan mesti harus kerja keras beserta melomba layang-layangnya sejauh mungkin karena angin sangat tipis sekali sehingga layang-layang sulit dilomba sejauh sejauh mungkin ya murai murai kenapa ini murai oh bisa hidup lagi murai nah saat ini sudah masuk waktu tambin beserta sudah menarik layang-layangnya sudah dalam penghitungan penitia layang-layang harus ditarik sekuat mungkin ada beberapa layang-layang yang lumayan jauh dan cukup jauh detik-detik beserta masuk api ayo cepat ayo masuk api ada sebagian yang masuk api ini berapa yang layang tidak memilih tidak masuk api karena caranya tidak menesat ini layang-layang yang tidak masuk api ini kuncuk rapu yang berada di atas kepala tapi sepertinya mulai kehilangan angin kehilangan angin di bawahnya ada hijau kalau bayang-angin pilih Pucuk Rabu juara satu dan harus turun ke bawah supaya tidak logur iya desana ronde pertama berakhir dengan lancar juara satu Pucuk Rabuang juara dua murai janjang dan juara tiga ungu sudah turun semua nih seperti di belakang juara tiga sudah turun sekarang hanya saja panitia akan mengukur benang para juara apakah cukup benangnya untuk menentukan sah atau tidaknya juara tapi setelah itu kita akan masuk ke ronde kedua dan ronde pertama kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati